assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini pada video kali ini akan dibahas mengenai variabel penelitian sebelum masuk ke materi jangan lupa diklik tombol subscribe like dan share dan jangan lupa dikomen untuk keberlangsungan dari channel ini variabel penelitian merupakan konsep yang mempunyai permacaman nilai kemudian menurut segaran 2006 bahwa variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai kemudian menurut sukiyona 2006 bahwa variabel merupakan atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam hal ini variabel dapat diatirkan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan sering pula variabel penelitian itu dinyatakan sebagai kejalan yang akan diteliti yang hal ini variabel dapat dibagi penelitian hubungannya yaitu variabel bebas, faber terikat, variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel antara yang pertama yaitu variabel bebas atau ujibannya variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain hal ini dalam penelitian bahwa variabel bebas adalah merupakan perlakuan dari penelitian tersebut kemudian variabel terikat yaitu sejumlah kejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul karena dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel bebas hal ini variabel terikat merupakan hasil dari adanya variabel bebas dan hal ini dapat dicontohkan bahwa antara variabel bebas dan variabel memiliki hubungan yang contohnya yaitu berupa metode kerja yang akan mempengaruhi produktivitas kemudian metode pengajar yang akan mempengaruhi mikros konsepsi dan kemudian pengaruhi pengajar yang nanti akan mempengaruhi kemampuan menggunakan alat meraga selanjutnya yaitu variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan untuk meniadakan pengaruhnya pada variabel terikat sehingga ada tidaknya atau muncul tidaknya variabel terikat muri ini nanti karena adanya pengaruh pada variabel bebas lalu ini adanya usaha pengenalian nanti ya dapat mengatur ya mengatur agar memiliki kesamaan pengaruh terhadap semua sampel penelitian sebagai superdata kemudian adanya variabel kontrol nanti dapat menghilangkan pengaruh variabel kontrol pada sampel tersebut hal ini dapat dicontohkan bahwa ada suatu penelitian tentang ekstrak biji papaya yang akan mempengaruhi dari mortalitas ulat kaya dalam hal ini variabel bebasnya berubah dari serai biji papaya farbentikannya berubah dari mortalitas ulat kaya sehingga dapat ditarik bahwa variabel kontrol merupakan suhu makanan ulat, umur ulat, wadah ulat, ataupun yang lainnya sedangkan variabel moderator merupakan variabel yang diukur atau diamati atau dipilih untuk mengetahui apakah variabel ini nanti mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam hal ini dapat dicontohkan ada suatu penelitian tentang IQ dan prestasi belajar lebih berkorelasi pada siswa putra atau siswa putri dalam hal ini dapat dilihat bahwa variabel bebasnya berupa IQ kemudian variabel terikatnya berupa prestasi belajar dan variabel moderator adalah seks atau jenis kelamin dalam hal ini variabel moderator adalah variabel yang akan mempengaruhi dari variabel bebas dan variabel terikat selanjutnya yaitu variabel antara yang merupakan variabel yang secara teoretis mempengaruhi fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat atau diukur atau digunakan dalam ini variabel antara nanti akan mempengaruhi jadi pengaruhi nanti terus harus diduga dari variabel bebas terhadap variabel terikat hal ini dapat dicontohkan bahwa adanya kegiatan laboratorium nanti yang akan mempengaruhi prestasi belajar dalam hal ini variabel interveningnya atau variabel terikatnya berupa motivasi jadi motivasi nanti akan mempengaruhi dari prestasi belajar yaitu berdasarkan variabel berdasarkan hubungan kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan sifat nilai jadi variabel nanti dibaginya dua yaitu variabel kategori dan variabel continue variabel kategori merupakan variabel yang dibagi menjadi golongan-golongan atau kategori-kategori dengan ciri-ciri tertentu untuk setiap golongan atau kategori dalam hal ini penggunaan variabel kategori nanti adalah dia hanya mengkategorikan cuma mengkategorikan umur, kemudian jenis pelamin, kemudian asal daerah, dan lain-lain kemudian variabel continue adalah variabel yang dapat mengambil nilai becahan sehingga antara dua nilai bulat yang berdekatan tidak terputus tapi masih ada nilai-nilai lain secara bersambungan kemudian kalau berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi bahwa variabel nanti dibabat dibagi menjadi dua yaitu variabel aktif dan variabel atribut variabel aktif merupakan variabel yang dapat dimanipulasi atau kendalikan yang sebenarnya temperatur ruangan, frekuensi kekerasan dalam ajak televisi kemudian menjadi nanti konsentrasi dari ekstrak kemudian kalau variabel atribut yaitu merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau dibuat dalam hal ini peneliti tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel pada subjek penelitian sebenarnya nanti umur, tingkat kecerdasan, status sosial, kemudian bisa jadi nanti adalah jenis kelamin dari si subjek ataupun sampel dari penelitian kita ya, jadi itulah macam-macam variabel penelitian dapat tidaknya dimanipulasi oke, demikianlah penjelasan mengenai pengertian dari variabel, macam-macam variabel, dan kegunaan dari variabel jangan lupa di klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi di video berikutnya salam indosain indonesia selamat menikmati